Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju dengan kinerja paling bagus oleh Survei Nasional Indobarometer terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Tingkat kepuasan publik terhadap Ketua Umum Gerindra itu mencapai 26,8 persen. Survei Nasional Indobarometer terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin dilaksanakan pada 9 hingga 15 Januari 2020. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan 1.200 responden dari seluruh Indonesia dan margin of error survey sebesar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sepuluh Menteri dengan kinerja terbaik adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo, Mendagri Tito Karnavian, Menko PMK Muhajir Effendi, dan Menko Kemaritiman Luhut Bin Sar Panjaitan. Selain berkinerja paling bagus, Prabowo juga menjadi Menteri paling populer. Jadi saya katakan untuk sementara ini Pak Prabowo, pilihan politiknya untuk masuk ke dalam kabinet itu tepat, dalam pengertian dia bisa mempertahankan panggung politik sampai tahun 2024 yang akan datang. Itu temuan pokoknya. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin mencapai 70,1 persen, meningkat 37,5 persen dibandingkan hasil survei Maret 2015, di mana kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi hanya sebesar 57,5 persen. Dari Jakarta, Naudi Kusuma, Ade Ahmad Edi Nugroho, INews melaporkan.